Aksi masa warga dan penggemar sepak bola Vietnam protes larangan Timnas di turnamen internasional. Hari ini, ribuan warga dan penggemar sepak bola Vietnam berkumpul di depan kantor Vietnam Football Federation, VFF, untuk menyuarakan protes mereka terhadap larangan Timnas sepak bola Vietnam untuk berpartisipasi dalam turnamen internasional. Larangan tersebut diterapkan setelah serangkaian insiden kekerasan yang terjadi selama pertandingan terakhir, meskipun namanya tidak secara eksplisit disebutkan, ketegangan dan ketidakpuasan meluas di kalangan warga dan penggemar setelah keputusan tersebut diumumkan. Banyak yang merasa bahwa larangan ini tidak hanya merugikan Timnas Vietnam, tetapi juga mencoreng nama baik sepak bola Vietnam secara keseluruhan. Aksi protes yang ditimpin oleh kelompok pecinta sepak bola setempat dimulai di pagi hari, dengan peserta membawa spanduk dan poster yang mengecam keputusan VFF. Sebagian besar poster membuat seruan agar keputusan tersebut dicabut dan memberikan kesempatan kepada Timnas untuk membuktikan diri di tingkat internasional, kami tidak bisa membiarkan satu atau dua kejadian merusak citra sepak bola Vietnam secara keseluruhan. Ini adalah olahraga yang kami cintai, dan kami ingin memberikan dukungan kepada Timnas kami untuk memperbaiki kesalahan mereka, kata Nguyen An, seorang pendemar setia sepak bola Vietnam yang hadir di demonstrasi. Pada saat aksi protes berlangsung, perwakilan dari VFF memberikan pernyataan resmi yang menyatakan bahwa keputusan mereka diambil sebagai tindakan tegas untuk menjaga integritas olahraga. Meskipun mengakui bahwa tidak semua anggota Timnas terlibat dalam insiden-insiden tersebut, VFF tetap teguh dalam pendiriannya untuk memberikan sanksi kepada seluruh tim. Pemerintah Vietnam juga terlibat dalam perdebatan ini, dengan sejumlah anggota parlemen mendesak VFF untuk mencari solusi yang lebih adil dan proporsional. Beberapa pejabat pemerintah menyuarakan keinginan agar VFF membuka dialog dengan pihak terkait dan mempertimbangkan kembali keputusan mereka, seiring dengan aksi protes di depan kantor VFF, di media sosial, kampanye daring dengan tagar, justicia for von Votal, menjadi trending, menarik perhatian dari berbagai kalangan, termasuk tokoh-tokoh publik dan selebriti. Banyak yang menyuarakan harapan agar VFF bisa menemukan solusi yang adil dan menyeluruh untuk memulihkan citra sepak bola Vietnam di mata dunia, sementara pihak berkepentingan terus berusaha menemukan jalan keluar dari krisis ini. Satu hal yang pasti adalah bahwa para penggemar sepak bola Vietnam tidak bisa mencari. Terima kasih telah menonton!